Intro Salam Wisna Wirah Widayka Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Bersama saya KLD Gavi Akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan prajurit barat biru di seluruh wilayah Nusantar Yang akan kami hadirkan untuk Anda Dalam liputan Wisna Wirah Widayka Sepekan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Imade Wahyu Santoso Memimpin langsung kegiatan olahraga bersama TNI Polri Yang diselenggarakan di Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara Olahraga bersama kali ini Mengangkat tema TNI Polri Sinergi untuk NKRI Sebanyak kurang lebih 330 personil TNI Polri Mengikuti kegiatan olahraga bersama Yang diadakan di Mako Puspomal Olahraga bersama kali ini Diawali dengan senam kesegaran Jasmani 88 Sebanyak 2 set Dan dilanjutkan jalan santai keliling Komplek Kodamar Dengan menempu jarak kurang lebih 5 km Setelah itu dilanjutkan olahraga permainan Di antaranya basket, foli, menembak dan diakhiri dengan ramah tamah Turut hadir dalam olahraga bersama kali ini Yaitu Kapolda Metro Jaya beserta jajarannya Wali Kota Jakarta Utara, Kadis Potmarel, Dandim Jakarta Utara Dan Para dan POM serta Kasatrof wilayah Jakarta Prajurit Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Melaksanakan kegiatan operasi penegakan tata tertib dan disiplin Sinergitas Puspomal dan Polres Jakarta Pusat Yang dilaksanakan di dua tempat berbeda yaitu Di Jalan Cempaka Baru dan di Jalan Kebun Kosong Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat Opsgektif tersebut dipimpin langsung oleh Kanit Lalin Puspomal Yang melibatkan 22 personil pomal dan 20 personil Polres Jakarta Utara Pada kegiatan Opsgektif kali ini Disampaikan kepada para petugas untuk memeriksa surat-surat kendaraan bermotor Beserta kelengkapannya Dalam pelaksanaan Opsgektif gabungan tersebut Didapati oknum pelanggar Sehingga diberikan tindakan tegas Berupa tilang di tempat Tujuan Opsgektif gabungan tersebut dilaksanakan Agar Prajurit PNSTNI Angkatan Laut dan Masyarakat Pengguna Jalan Dapat melengkapi diri dengan surat-surat kendaraan bermotor Identitas diri pada saat berkendara Dan mentaati aturan berlalu lintas Sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan Serta sebagai upaya preventif dalam menekan angka pelanggaran Sebanyak 75 prajurit dan PNS Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Melaksanakan tes samapta rutin semester 1 Di lapangan kolat Koarmada 1 Jakarta Tes samapta yang diikuti oleh seluruh prajurit perwira Bintara, Tantama dan PNS Puspomal Dipimpin dan dipantau langsung oleh Komandan Puspomal Majen TNI Marinir I Madewah Yusantoso Materi tes samapta rutin yang dilaksanakan secara periodik setahun dua kali ini meliputi Baterai A, yaitu lari selama 12 menit Selanjutnya, baterai B, yaitu push up, sit up, pull up serta shuttle run Untuk mengantisipasi timbulnya kejadian yang tidak diinginkan Sebelum melaksanakan tes samapta Seluruh peserta melaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh tim kesehatan Puspomal Dilanjutkan pemanasan yang dipimpin oleh tim binjas dan mama besar Tes samapta hukumnya wajib diikuti oleh seluruh prajurit Selain sebagai tolak ukur kemampuan fisik Juga untuk menunjang kesiap siagaan satuan Tes samapta ini sebagai sarana untuk menjaga kebugaran jasmani, ungkap dan Puspomal Dalam rangka menjalin sinergitas antar penegak hukum Dirbingakum Puspomal yang didampingi oleh kasat idik Puspomal Mengikuti kegiatan seminar yang diselengarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia Dengan mengangkat tema, urgensi koneksitas dan penanganan perkara koneksitas Bertempat di klub eksekutif persada, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur Sinergitas dan kerjasama antara kejaksaan dan TNI Walaupun berada pada lingkup tatanan dan ranah yang tidak sepenuhnya sama Yaitu antara sipil dan militer Namun keduanya memiliki visi dan misi Serta kesepahaman pemikiran yang sama Yaitu untuk memperkuat tegaknya hukum Di negara kesatuan Republik Indonesia Hadir dalam kegiatan seminar tersebut Jaksa Agung Mudapidana Militer, Kejaksaan Agung RI, Laksda TNI Anwar Saadi, SH Beserta beberapa pakar hukum sebagai narasumber Pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN Digelar di Labuan Bajo, Manggarai Barat Mulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Mei tahun 2023 Kegiatan tersebut merupakan suatu pertemuan penting Antara pimpinan keanggotaan ASEAN Personel yang telah ditunjuk dalam pengamanan KTT ke-42 ASEAN Telah dibagi tempat tugas masing-masing Pihak TNI dan Polri pun berkolaborasi Dengan BNPT, BSSN, BIN Dan pemangku kepentingan di daerah Untuk menjalankan tugas pengamanan tersebut Polisi Militer Angkatan Laut Mendapatkan amanah tugas dan tanggung jawab Sebagai pengawalan bermotor VVIP Dan juga pengendalian lalu lintas Para kepala negara dan tamu VVIP Yang hadir selama kegiatan KTT ASEAN berlangsung Tim Satgas pengamanan dari TNI Polri Dan instansi terkait Akan terus melakukan penjagaan Serta pengawasan Mulai dari titik kedatangan Pengawalan VVIP dalam perjalanan Hingga sampai lokasi utama pertemuan KTT Dan pengamanan ini dipastikan akan berjalan Dengan aman lancar dan sukses Manusia dapat hidup tanpa kebaikan Tetapi manusia tidak dapat hidup tanpa keadilan Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Bersama seluruh kerabat kerja Kabupan Pusat Pumal Kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Terima kasih kerana menonton!